Tak tertahankan gerombolan ini desak Firli CS tangkap tuyul penghabis uang rakyat di kasus Formula E. Palapan mobilisik yang kemudian dibangun, yaitu anggaran yang dikucurkan itu sangat besar, ratusan miliar rupiah teman-teman. Tapi hingga saat ini, orang-orang yang kemudian terlibat di dalam circuit tersebut adalah orang-orang yang kemudian ingin mengambil keuntungan. Orang-orang ini yang harus diusuk, orang-orang yang harus ditangkap dan harus dimusnahkan teman-teman. Sepakat teman-teman, maka daerah itu sudah seharusnya kehadiran kami di sini, pimpinan Komisi Pemerintahan Korupsi harus melihatnya dengan serius. Karena anggaran yang begitu besar itu adalah anggaran masyarakat Indonesia untuk bagaimana dipercayakan untuk pembangunan salah satu circuit terbesar yang berada di negara Keteng Republik Indonesia, lebih khususnya berada di Jakarta Utara. Sejumlah orang dari kelompok gerakan satu padu, SAPU, kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rabu 23 Februari. Tuntutan gerakan SAPU masih sama, yaitu kawal proses dugaan kasus korupsi Formula E Jakarta hingga tuntas. Yang meminta korupsi, kami kan Dinas Pemudera Raga, tapi yang mempunyai kontrak kerjasama itu di Jakarta dengan Keteng Republik Indonesia. Jadi itu secara proses penganggaran kan memang aneh ya, karena kuasa anggarannya Dinas Pemudera Raga, tapi yang berkontrak adalah Jakarta dan Keteng Republik Indonesia. Benar, saat ini KPK meminta keterangan terhadap beberapa pihak dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di dalam kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat kepada KPK terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Koordinator Aksi Gerakan SAPU Daud tegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh ke lembaga antirasuah untuk menyelidiki dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta. Sehingga perkara yang sedang ditangani KPK ini bisa terang-benderang, pihaknya juga meyakini lembaga antirasuah bekerja secara profesional dan tak pandang bulu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi Formula E tersebut. Jurnalistar menurut Daud, korupsi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan menjadi musuh bersama, terutama untuk rakyat Indonesia. Dalam aksi di depan gedung merah putih masa menggunakan aksi teatrikal, yakni ada sosok mirip Tuyo. Dan berkeliaran di area gedung KPK Tuyo tersebut sebagai simbol agar penyedik KPK segera menangkap koruptor balapan mobil listrik yang merogoh ratusan miliar duit rakyat tersebut. Ia pun juga mendesak KPK untuk mendalami dalang dugaan korupsi balapan di Ancal agar masyarakat bisa melihat kebenarannya. Yang dari awal menurut Daud, penyelenggaraan Formula E ini sudah banyak sekali kejanggalannya. Mulai dari Formula E yang tidak pernah ada dalam RPJMD, tapi tiba-tiba muncul di APBDP, kemudian lokasinya juga tidak jelas dikelar di mana, bikin event internasional persiapannya seperti bikin pertandingan Tamiya antar RT. Apalagi sudah menebang pohon di Monas, kemudian pindah lokasi ke Ancal. Bingungnya lagi, di tengah polemik ini ada klaim bahwa acara Formula E ini tidak akan menggunakan uang APBD, padahal kabarnya uangnya sudah disetorkan ke penyelenggara yang berada di luar negeri, mana yang benar. Tapi sempat pula ramai isu bahwa bukti tanda terima dari penyelenggara tidak dapat diperlihatkan penyelenggara Jakarta. Kasus ini pun semakin hari semakin membuat bingung. Tetapi yang paling membuat miris satu saja soal uang rakyat sebesar 560 miliar itu loh, kok sepertinya bisa dijadikan mainan oleh oknum-oknum di lingkaran dalam Anies Baswedan yang terlibat di sana. Jadi Formula E ini diliputi banyak hal yang gelap dan misterius, padahal mereka-mereka yang terlibat dalam proyek ini sesumbar bahwa segalanya berlangsung transparan. Publik diduga telah ditipu sejak awal, seperti soal uang komitmen fee 560 miliar yang apakah benar disetorkan ke penyelenggara di luar negeri atau tidak. Sementara, mustahil tidak adanya panitia Jakarta yang tidak tahu jika penyelenggaraan acara semacam ini hanya perlu dana belasan miliar rupiah, bahkan bisa gratis. Lalu mengapa mereka dengan enteng menyedot 560 miliar rupiah? Jurnalister, logisnya dengan duit segini pihak Formula E harusnya bisa membangun sirkuit sekalian. Dengan uang 560 miliar, bisa didapatkan 3-4 biji sirkuit berkualitas nomor wahid loh, di setiap kota media. Gubernur DKI Ahok saja bisa membangun simpang susun semanggi, yang spektakuler itu dengan biaya cuma 360 miliar rupiah. Hebatnya lagi tak sepeserpun dana APBD yang diambil untuk ini. Jadi sudah jelas ya jurnalister, 560 miliar uang rakyat dianggap terbuang percuma untuk acara yang tidak ada manfaatnya untuk warga. Belum lagi untuk membangun sirkuit yang bisa saja ratusan miliar rupiah. Kini KPK sudah harus bergerak dengan cepat dalam mengusut kasus ini. Karena Formula E ini selain kontroversi, tapi juga membuat rakyat rugi. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?